Sortan selanjutnya, Saudara Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar memastikan bakal hadir memenuhi panggilan KPK hari ini. Cahimin hadir sebagai saksi dari kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar menegaskan dirinya akan hadir di gedung KPK. Cahimin menyebut proses kehadirannya sebagai saksi di KPK hari ini adalah hal yang biasa. Sedianya Cahimin hadir diperiksa sebagai saksi pada selasa lalu. Namun dirinya tidak bisa hadir karena ada acara lain. Besok pasti datang karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi saya diminta untuk datang. Dan Jurnalis Kompas TV Saudara, Nanda Aprilia, maaf Saudara. Saat ini berada di gedung KPK Jakarta untuk melaporkan perkembangan terkini pemeriksaan Mohamim Iskandar. Nanda selamat pagi. Jadi Cahimin apakah dipastikan akan hadir pagi ini jam 10 dan poin pemeriksaannya apa saja? Ya tentu sudah mendapatkan konfirmasi kami tim di lapangan sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak KPK maupun dari pihak Mohamim Iskandar. Bahwasannya kalau dari pihak Mohamim Iskandar ini akan menyanggupi dan juga akan hadir hari ini ke gedung meraput di KPK terkait dengan pemanggilannya atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh Kemenaker terkait dengan perkara sistem atau pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker pada periode 2012. Jadi nanti Mohamim Iskandar ini statusnya adalah sebagai saksi, ini dari Jurnalis Saudara di mana statusnya sebagai saksi untuk menggali informasi dan juga untuk memperdalam keterangan yang akan digali oleh Mohamim Iskandar ini untuk perkara atau duduk perkara dari kasus korupsi yang saat ini tengah diselidiki oleh tim penyidik KPK. Kemudian nanti harapannya tentu dari apa yang disampaikan oleh Mohamim Iskandar ini akan memperkuat keterangannya dan juga membuat terang konstruksi perkara yang di mana saat ini penyidik KPK telengah mendalami terkait dengan kasus adanya dugaan korupsi di tubuh Kemenaker pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia. Jadi kami sudah melakukan informasi dari Mohamim Iskandar akan hadir hari ini ke gedung merupakan KPK kalau dari pihak KPK sendiri menjelaskan bahwa agenda pemeriksaan hari ini yang di mana ini merupakan agenda pemeriksaan penjadulan ulang yang di mana sebelumnya harusnya ini dilakukan pada tanggal 5 September 2023 kemarin namun yang bersangkutan di sini berhalangan hadir malah minta untuk penjadulan ulang maka diminta untuk hari ini 7 September pun dikabuli oleh pihak KPK nanti rencananya akan dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan sekitar pukul 10.00 ke Indonesia Barat pun kalau kita sedikit menelisik terkait dengan alasan mengapa Mohamim Iskandar ini dipanggil oleh penyidik KPK dan dimintai keterangannya karena mengingat sebenarnya dan juga saudara pada saat itu Mohamim Iskandar pada saat kasus ini bergulir pada tahun 2012 Mohamim Iskandar ini menduduki posisi sebagai menteri tenaga kerja dan juga transmigrasi atau meneket trans pada tahun 2012 tersebut karena mengingat Mohamim Iskandar ini menduduki jabatan tersebut sudah dimulai dari tahun 2009 sampai tahun 2014 kemudian apa-apa saja yang akan digali tentu ini akan bersangkut bautan dengan apa saja kebijakan yang saat itu tengah dilakukan kemudian juga apa-apa saja yang diketahui dari Mohamim Iskandar kembali tadi yang saya jelaskan adalah untuk membangun dan juga menemukan titik terang terkait dengan konstruksi perkara yang saat ini tengah diselidiki oleh penyidik KPK kemudian untuk saat ini terkait dengan kasus ini juga sudah dilakukan penggeledahan sebelumnya oleh tim penyidik KPK dan juga saudara untuk penggeledahan sendiri ini dilakukan di dua tempat yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2023 kemarin yakni di Kemenaker, di gedung Kemenaker tepatnya di gedung A lantai 4 ruangan unit pekerja migran Indonesia yang dimana pada saat itu dulunya ruangan tersebut merupakan bernama Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenangan Kerjaan kemudian juga sudah dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik KPK yakni di sebuah rumah mewah di Bilangan Bekasi dan untuk saat ini, Yiranda dan juga saudara informasinya sudah ada beberapa saksi yang juga turut tipnik tidak hanya Muhayyimin saja informasinya juga sudah ada dua pegawai negeri sipil yang bekerja di Kemenaker untuk saat ini jadi kita akan nantikan bersama-sama hadirnya Mohayyimin Iskandar untuk memenuhi pemanggilan di KPK pada pagi hari ini kembali ke studio Baik, Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia langsung dari gedung KPK Jakarta Terima kasih Nanda